Bapak Sorgawi, kami menyampaikan terima kasih dan membawa ucapan syukur kami kepadamu. Oleh karena kasih-Mu, kami dapat berjumpa dengan Kristus yang bangkit. Yang oleh karena kuasa kebangkitannya, kami memperoleh kehidupan kekal. Kami diberikan jaminan kehidupan yang pasti di dalam Engkau. Kami mengucap syukur kepadamu. Bahwa oleh karena Kristus yang bangkit sebagai gereja dan sebagai umat-Mu. Kami wujud nyatakan penyembahan. Ibadah kami kepadamu sebagai raja di atas segala raja. Yang telah menyatakan umat-Mu untuk bersekutu, bersaksi dan melayani sebagai gereja. Yang didirikan di atas kuasa kebangkitanku. Di atas batu karang yang teguh. Di atas batu penjuru yang kokoh. Kami mengucap syukur kepadamu. Karena di perjalanan hidup yang tak pernah sepi. Dengan batu-batu pergumulan. Engkau berikan kepada kami kepastian. Engkau memberi kepada kami jaminan. Bahwa kekuatan daripadamu. Pengharapan kepadamu. Akan selalu membuat kami. Ada di dalam iman. Bahwa tidak ada satupun dari batu-batu pergumulan. Akan menguasai dan melebahkan kami. Melainkan. Akan tetap memberikan kepada kami kekokohan. Keteguhan dan kekuatan iman. Untuk dapat menghadapi. Kenyataan-kenyataan hidup yang paling buruk sekalipun. Dan engkau jadikan kami sebagai pemenang. Dan lebih daripada pemenang. Karena kami hidup di dalam iman. Pengharapan. Kasih daripadamu. Kami mengucap syukur kepadamu. Oleh karena kuasa kebangkitan Kristus. Kami diberikan lagi kepercayaan. Dengan rupa-rupa karunia. Apa yang kau berikan kepada kami. Kami melakukannya dengan penuh kerelaan. Dengan ketulusan. Dan mau berkorban demi engkau. Ya Yesus Kristus Tuhan kami. Karena itu biarlah kiranya. Kami tetap terus pergi. Menyampaikan berita kudus. Tentang Kristus yang telah bangkit itu. Bagi manusia dan dunia ini. Kami melalui tutur kata dan perbuatan-perbuatan hidup kami. Ya Allah Bapak kami. Engkau yang telah mengharuniakan. 52 tahun. Bagi hambamu yang setiawan. Ibu Pauline Lesar. Hari ini dia mengucap syukur kepadamu. Ia boleh mengundang jemaah Tuhan menyaksikan. Kebesaran dan keajaiban tanganmu Tuhan. Yang telah berlangsung di dalam hidupnya. Begitu panjang Tuhan kehidupan. Yang engkau karuniahkan kepadanya. Ada tugas-tugas tanggung jawab. Yang Tuhan berikan kepadanya. Baik sebagai ibu. Sebagai omah. Dalam kerjanya. Tanggung jawabnya di dalam keluarga. Maupun juga di tengah-tengah kehidupan bangsa dan negara. Sebagai aparatur sipil negara. Tuhan. Tiada pernah berhenti. Engkau mencurahkan kepadanya hikmat dan pengetapuan. Bekal baginya Tuhan. Bermasuk di dalamnya sukacita. Dan juga kemampuan-kemampuan. Untuk dapat tunaikan tugas panggilannya. Bagi Tuhan. Lewat bangsa dan negara. Kau pula Tuhan. Kau pula Tuhan. Yang telah memanggil dia dalam segala keterbatasannya. Untuk menjadi alat di tanganmu. Bahwa sebagai sekretaris. Komisi pelayanan kategorial wanita kau ibu. Gemim Judea Padua. Tuhan. Engkau pakai dia. Supaya berita kebangkitan Kristus. Tetap terus berkumandang. Melalui penampilan-penampilan kehidupannya. Dan dia boleh menjadi kesukaan. Kecintaan Tuhan. Dan menjadi berkat. Bagi sesama manusia. Maka kiranya bersama. Dengan anak kekasih keluarga Tiwatu Winerungan. Dan cucu. Tuhan mereka selalu di dalam lingkupan. Kasih sayang Tuhan. Dan pergumulan ibu Windi. Dalam rangka ia mendapatkan tubuh yang sehat. Tuhan janjimu Tuhan. Begitu sangat-sangat mendatangkan kekuatan baru baginya. Biarlah kiranya engkau yang akan membereskan semuanya itu. Semua akan mendatangkan sehat kuat. Panjang umur. Seisi keluarga. Winerungan lesar. Tuhan memberkati mereka. Kami pun juga mengucap syukur. Karena ada orang-orang. Yang Tuhan pakai untuk pekerjaan pemberitaan. Kristus telah bangkit. Yang ada di jemaat kolom empat ini. Bapak Penatua Krisong Bukau. Bapak Diakan Jeffrey Delaru. Bahkan UPK Bipra yang ada di kolom empat ini. Mereka yang telah terhisap dalam panggilan Tuhan. Untuk mengerjakan dan memberitakan Kristus yang telah bangkit itu. Biarlah semua mereka diberkati oleh Tuhan. Termasuk Ibu Penatua Yunita Mongilala. Kiranya kasih dan setia Tuhan. Kiranya damai sejahtera Tuhan. Kiranya kepastian. Jaminan akan kehidupan yang telah Tuhan memberikan. Akan menguatkan mereka. Memampukan mereka menunaikan tugas panggilan ini. Dengan tidak khawatir. Dengan tidak takut. Dengan tidak ada di dalam keraguan. Karena Tuhan janjimu. Mengikat mereka. Untuk pergi. Dalam penyertaan. Kasih sayangmu. Tuhan kiranya. Memberkati semua jemaat. Yang ada di kolom empat ini. Keluarga-keluarga yang ada di dalamnya. Termasuk juga Tuhan. Tim PI dan pelayanan doa. Diberkati Tuhan. Mereka kerja buat Tuhan. Terlalu manis. Terlalu indah. Dan karena itu. Mereka pun tetap terus ada. Dalam lingkupan kasih sayang Tuhan. Semakin mereka diberkati. Semakin mereka. Menjadi berkat. Bagi banyak orang. Atas persembahan yang sudah kami kumpulkan Tuhan. Biarlah kiranya engkau menyambutnya. Kami yakin Tuhan menerima persembahan kami. Apalagi persembahan hidup kami. Tuhan memberkati anak-anak kami. Kami persembahkan mereka kepada Tuhan. Biarlah dengan cinta kasih. Dengan penuh kasih sayang. Dengan penuh hikmat. Dengan penuh sukacita. Kami mau melayani anak-anak kami. Kelak mereka pun Tuhan. Menjadi anak-anak yang hidup takut akan Tuhan. Dan menyenangkan hati Tuhan. Segala sembah syukur kami ini. Kami sampaikan kepadamu ya. Yesus Tuhan. Yang telah mengajar gereja Tuhan berdoa. Dinding rumah kami. Bapak kami yang di suklah. Diku di selamat hati Tuhan. Dan datang berjalan dengan kami. Dan berdoa-doa. Dihar gereja Tuhan berdoa. Dilah kami mengatakan kami. Dillahirrahmanirrahmanirrahimu. Sesuatu bagi laki-laki kemurah. Bahwa Rasul Salat. Kami melayani berdoa ke semuanya. Relepas kami dan berdoa. Mayanirrahimu kuasa sedih. Sampai selamat hati. Terima kasih telah menonton!